Kalau di Hongkong itu ada 150 ribu pekerja migran yang ada di Hongkong saja Jadi saya tidak bisa menyenangkan semua orang, semua kasus, semua masalah itu bisa saya selesaikan Jadi tidak bisa, tidak semuanya bisa menyenangkan Saya ada beberapa PT di Jawa Tengah dulu ada, di Jawa Timur juga ada, di mana-mana juga ada Tapi tidak semuanya PT saya sesuai dengan kriteria saya Bermacam-macam di sana Jadi sekali lagi buat teman-teman saya selalu katakan bahwa saya itu tidak mampu menyenangkan banyak orang Tapi saya akan mampu melakukan dengan tujuan baik dan kalian mendukungnya Jadi kalau kalian meminta bantuan saya dari bulan 3 untuk nageh utang Ya saya tidak bisa mbak, saya tidak bisa, saya juga bisa marah loh Saya tidak pernah menyebarkan dokumen siapapun yang dipegang saya untuk siapapun Jadi saya itu memegang dokumen itu sampai salah satu staff saya, pegawai saya Itu saya berhentikan kerja, kenapa? Karena dia lancang membagikan informasi orang lain ke orang lain Sampai akhirnya kasus atau seperti apa Jadi saya belum pernah membagikan informasi ke siapapun Semuanya saya pegang Ya namanya orang ya dari bulan 3 sampai sekarang otomatis data ya hilang mbak Atau sudah kesimpan ke saya pindah rumah baru sudah berapa kali Gara-gara selalu dikejar-kejar polisi Jadi dan ada yang nanya ini, Miss tinggal di Hongkong kah? Tidak saya tinggal di Indonesia, di Tangeran mbak Saya tinggal di Tangeran, saya ada di Tangeran saat ini Jadi ada yang nanya ini apakah saya tinggal di Hongkong? Enggak, saya tinggal di Tangeran Halo Waalaikumsalam, kenapa mbak? Mau nanya, saya kan sedang sakit ya Miss ya Sakit dimana sayang? Itu positif covid, Miss Oke, positif covid, kenapa sayang? Saya kan lagi duduk isolasi sama majikan di hotel ya Miss ya Ini mau nanya Miss, ini kan saya di isolasi sudah 4 hari Nanti kira-kira dipotong gak sih apa gimana ya Miss ya? Kamu bekerja di situ berapa hari? Udah hampir 2 tahun Miss Udah hampir 2 tahun Nah seharusnya kamu punya cuti tahunan Setiap bulannya itu 2 hari Cuti, sorry bukan cuti bulan tahunan Cuti sakit 2 hari Ada cuti sakitnya Nah, dipotong atau enggaknya kan kita gak boleh ngomong sekarang nih Otomatis kan kita lihat dulu kan kamu masih posisi sakit Iya, iya Jadi seharusnya itu kamu mendapatkan gaji 80% dari gajimu Tapi saya gak tahu Makanya kadang-kadang ada majikan yang tetap memberikan full Ada yang majikan memberikan potongan Jika kamu merasa tidak sesuai dengan yang kamu inginkan Kamu boleh tanya agentmu secara langsung Udah Miss, agent ngomongnya gini Kamu gak ada cuti tahunan Kata siapa ada cuti, eh cuti tahunan Kamu gak ada cuti sakit katanya Kalau kamu sakit awas loh ya katanya Potong gaji Kamu kerja yang baik makanya Dan jangan sampai sakit Lah ya bang kita manusia ya Miss ya Masa gak boleh sakit Oke, nah kalau agentnya sudah ngomong kayak gitu Kamu boleh tanya sama KJRI untuk memastikan Tanya KJRI ya sayangnya Oke, terima kasih Nah inilah gunanya kalian punya buku labor Nah, menurut pendapat saya tidak ada bedanya Pekerja lokal dengan pekerja migran Indonesia Jadi kalian itu kalau sudah pekerja lebih dari 3 bulan Kalian itu punya cuti tahunan Cuti tahunan lah Yang penting ada surat keterangan dari dokter ya Bukan kamu sakit-sakitan dewe Terus habis itu ditung-itung dewe Jadi kalian boleh menuntut cuti sakit itu boleh Jadi setelah 3 bulan kalian itu memiliki cuti sakit Jadi apakah gajinya divayar full 4730 enggak dong Dipotong berapa Cuman 80% saja Kita mendapatkan gaji cuman 80% saja Koreksi saya jika saya salah Ayo koreksi saya jika saya salah Teman-teman ini Yang ada di luar sana